Selamat siang saudara Anda menyaksikan Live Breaking News Rabu 26 April 2023 bersama saya Ratu Sejati. Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda, Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke asfal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan, ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimu Polda Sumut Kombe Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap dua laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu, ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabit Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai kabak bin opsional di Dit Narkoba, Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, terima kasih atas waktunya. Malah ini sudah kita laksanakan pelakar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor yang mana kita menerima dua LP. Yaitu yang pertama adalah LP nomor 3895-12-2002, tanggal 22 Desember 2022. Dengan pelakor Ken Admiral. Yang mana dari LP sodara Ken Admiral ini, kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama sodara AH. Dengan misal AH, sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903, garing dokter Semawi tahun 2022, dengan pelakor sodara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan silat bahwa bukan merupakan tidak pidana. Dan hari ini kita akan lakukan upaya paksa terhadap sodara AH terkait dengan LP 3895. Karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan anjaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demi kan yang dari DITRAS Krimpung Kodasung. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini dalam kasus ini? Mungkin dari Ipropam yang akan menjelaskan, kan? Ini Mbak Abang. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malah ini sudah kita laksanakan beberapa perkara untuk perkara pengenayaan dengan perkara sering lapor.